Hai semuanya, balik lagi dengan Nurkek Hari ini saya mau berbagi resep cara membuat kue lapis Enak, lembut, kenyal dan awet sekali Cara bikinnya mudah loh, yuk buat sama-sama Bahan-bahannya ada 250 gram gula pasir 250 gram tepung gula pasir 50 gram tepung ketan putih 1 sendok teh garam 250 gram tepung tapioca 1 liter santan Dan pewarna makanan Di sini saya pakai warna ungu, bebas ya, sesuai selera Siapkan loyang yang sudah diolesi dengan minyak supaya nantinya tidak lengket Siapkan wadah, kita masukkan semua bahan kecuali air santan dan pewarna makanan Kemudian diaduk-aduk hingga tercampur rata Masukkan air santan sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk Aduk-aduk terus adonan hingga gulanya larut Dan semua bahan tercampur dengan rata Kemudian kita bagi adonan menjadi dua bagian Oke, ini sudah dibagi untuk lapisan warna ungu dan lapisan warna putih Kita masukkan kewarna makanan Kita masukkan kewarna makanan lalu aduk hingga rata Jika warnanya dirasa kurang, boleh ditambah lagi pewarna makanan Siapkan kukusan yang sudah panas Lalu kita letakkan loyangnya Sebelum adonan kita tuangkan, kita aduk-aduk dulu untuk memastikan tidak ada endapan di bawahnya Lalu masukkan adonan ke dalam cetakan Kukus selama 8 menit dengan api sedang Jika sudah kita timpa dengan lapisan warna putihnya Untuk ketebalan bisa disesuaikan dengan selera ya bunda Jangan lupa aduk-aduk dulu agar tidak ada endapan di bawahnya Kukus kembali selama 8 menit Terus lakukan secara selang-seling ya Antara lapisan putih dan lapisan ungunya Setiap lapisan dikukus selama 8 menit Nah, kalau sekarang untuk lapisan terakhirnya Untuk lapisan terakhir, kita kukus selama 30 menit atau sampai matang Jika sudah matang, kita keluarkan dari kukusan ya Kemudian kita diamkan sekitar 4 sampai 5 jam Pokoknya sampai si kue lapisnya benar-benar dingin Nah, ini bund sudah saya keluarkan dari cetakan Cantik sekali ya tampilannya Kita langsung aja potong-potong sesuai selera Oh iya, jangan lupa pisaunya olesi dulu dengan minyak Agar tidak lengket Terima kasih telah menonton! Rasanya sangat enak, lembut, kenyal dan awet loh Dan sekarang saya mau coba nih Lihat, kenyal sekali Dan saat saya melepaskan setiap lapisannya sangat mudah loh Selamat mencoba di rumah Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk like, subscribe agar tidak ketinggalan video resep terbaru Sampai jumpa kembali di video resep selanjutnya Sampai jumpa kembali di video resep terbaru